Setelah sukses dengan Zephyrus G14 dan juga Strix Series, ROG nggak nanggung-nanggung dalam menempatkan Ryzen 6000 Series ke dalam lini laptop mereka. Dan ini adalah salah satu laptop ROG yang paling mahal yang pakai Ryzen 6000 Series. Zephyrus Duo yang kali ini sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda bentuknya dengan Zephyrus Duo yang sebelumnya. Tentunya laptop ini cukup berat karena memiliki dua layar dan juga tebelnya melebihi beberapa laptop gaming kebanyakan. Layarnya ini tentu bisa dibuka pakai satu tangan karena bagian bawahnya itu udah berat dan monitornya yang sekarang berukuran 16 inci dengan rasio 16 banding 10. Monitor ini bersertifikat ROG Nebula yang dimana tingkat akurasi warna, resolusi, refresh rate dan brightnessnya itu tinggi banget. Dan untuk monitor keduanya yang ada di bawah dia juga sudah support touch dan stylus dengan akurasi warna yang bagus. Jadi kalau mau dipakai buat multitasking itu enak banget karena secara default laptop ini udah punya dua monitor yang dua-duanya juga sudah punya akurasi warna yang tinggi dan juga support HDR. Yang membedakan Zephyrus Duo 16 ini dengan yang tahun lalu adalah ada bar logo ROG dari akrilik yang ada di bagian bawahnya. Salah satu detail yang kece. Keyboardnya tentu ada di bagian bawah dengan orientasi Zephyrus yang jaman dulu dimana touchpadnya itu ada di sebelah kanan. Jujur keyboard kayak gini tuh ya layoutnya terasa lebih sempit namun kalau udah biasa sih ya harusnya gak apa-apa. Touchpadnya juga bisa jadi numpad jadi buat yang butuh Asus juga tetap gak akan melupakan numpadnya. Untuk konektivitas di sebelah kanan hanya ada satu USB 3.2 Gen 2 Type-C di belakang ada LAN port USB 3.2 Gen 2 Type-A dan Full HDMI port dan di sebelah kiri ada charging port USB 3.2 Gen 2 Type-A dan Type-C lagi. Terus ada juga microSD card reader dan juga audio combo jack. Sebenernya cukup disayangkan kalau laptop semahal ini itu gak ada thunderbolt tapi ya kalau dipikir-pikir itu kan punya tim biru jadi ya yaudahlah gak apa-apa. Untuk spesifikasi tahun ini Zephyrus Duo menggunakan Ryzen 9 6900HX RTX 3070 Ti dan 32GB RAM DDR5-4800. RAM-nya bisa diganti-ganti karena laptop ini punya 2 slot SODIMM tapi kalau menurut kami sebenernya 32GB sih ya udah pas tapi ya namanya power user mungkin bisa butuh sampai 64GB kali. Dan SSD-nya juga udah berkapasitas 1TB dan punya additional M.2 slot jadi upgradable-nya udah standar laptop high-end lah. Tapi secara Cinebench entah kenapa Ryzen 9 yang ada di sini punya skor yang lebih rendah multi-core-nya dibanding Ryzen 7 6800H yang ada di ROG Strix. Dan Cinebench R23 pun gak menjadi pengecualian. Multi-core-nya entah kenapa lebih rendah dibanding Ryzen 7 apalagi dibanding beberapa prosesor dari tim biru. Namun untuk skor Firestrike dan Time Spy dari RTX 3070 Ti-nya itu kenceng banget. Bahkan dibanding RTX 3080 dari ROG S17 aja itu udah kencangan RTX 3070 Ti Zephyrus yang sekarang. Game-game AAA macem Rated Redemption 2 Outriders Far Cry 6 Shadow of the Tomb Raider itu tentu punya frame rate yang tinggi bahkan udah nyentuh 100fps. Dota 2 juga bisa sampai 100fps walaupun dengan resolusi dan settingan mentok kanan. Lalu gimana dengan performa produktivitasnya? Render video 4K di Adobe Premiere Pro sebenernya gak secepat saingannya dari tim biru tapi di Blender dia punya render time dengan GPU yang super kenceng hanya 21 detik di BMW 27. Oke, setelah liat performa gimana dengan heat management-nya? Apakah cooling-nya ini mampu menjaga spek serba mentok kanan yang ada di Zephyrus Duo ini? Hasilnya sebenernya cukup standar saat full load memang suhunya mentok di 95 derajat CPU-nya dan stabil di sekitar 90 derajatan. Sementara suhu GPU-nya itu ada di sekitar 50-60 derajat Celcius. Jadi ya, bisa dibilang standar dan karena CPU dan GPU-nya itu ada di bagian layar dan bukan keyboard jadi kita tidak menguji suhu keyboard disini karena ya memang adem-adem aja. Karena tahun lalu kita udah pernah bahas juga Zephyrus Duo ini jadi kita gak akan ngomong terlalu banyak soal pengalamannya. Laptop ini tentu cocoknya adalah untuk desktop replacement atau bisa dibilang sebagai workstation dimana tanpa monitor tambahan juga laptop ini enak banget pakenya karena monitornya itu udah ada dua jadi kita bisa ngerasain dual monitor dimanapun kita berada. Kita juga udah pernah cobain ngedit video dimana timeline-nya ada di bawah dan preview-nya itu di atas dan ini jujur enak banget. Belum ada lah yang bisa dual monitor enak gini selain Zephyrus Duo atau ya Zenbook Duo. Cuma ya kalau portabilitas baterainya memang gede di 90Wh tapi sayangnya memang laptop dengan refresh rate, resolusi, spek dan dua layar begini gak bisa terlalu lama gak dicolok casan. Dan yang terakhir paling kualitas itu adalah speaker. Jujur, Asus pinter banget bisa bikin quad speaker yang semuanya itu down-firing tapi masih enak didengar depth-nya. Bass-nya itu kerasa dan treble-nya juga jelas walaupun semuanya ngadep ke bawah. Jadi kesimpulannya ROG Zephyrus Duo 16 adalah sebuah laptop yang merupakan desktop replacement yang harganya cukup mahal. Tapi pertanyaannya adalah apakah mahalnya itu memang cocok? Jawabannya ya kalau memang dia butuh banget dan uangnya juga ada mahal di Zephyrus Duo 16 ini itu cocok karena yang diberikan juga banyak. Selain spesifikasi, fitur-fitur yang lain yang diberikan dari si Zephyrus Duo 16 itu cukup melimpah. Apalagi yang cocok untuk pakai laptop ini menurut kita adalah creative worker yang mungkin kerjanya itu udah di proyek-proyek yang harganya udah di atas ratusan juta. Misalnya kayak mungkin production house atau advertising atau 3D designer atau sebenarnya engineering pun juga kan udah mulai pakai aplikasi 3D itu itu juga cocok sebenarnya. Dan juga parsitek itu juga butuh. Bukan butuh ya maksudnya itu juga cocok. Dan juga yang dikerjain sama mereka itu kan proyeknya udah yang ratusan juta atau lebih kan. Jadi mereka menggunakan laptop mahal untuk bikin duit lagi. Jadi ya itu cocok lah untuk mereka. Terus apakah itu cocok untuk orang-orang yang berkutat pada aplikasi Adobe? Nah ini yang menarik. Untuk orang-orang yang berkutat di aplikasi Adobe atau suka pakai aplikasi Adobe sebenarnya laptop yang cocok untuk mereka adalah laptop yang pakai prosesor dari tim biru daripada si Ryzen 9 ini. Karena walaupun Zephyrus Duo 16 yang udah pakai Ryzen 9 ini sebenarnya dia masih belum bisa ngalahin beberapa laptop yang masih pakai prosesor dari tim biru. Jadi ya untuk aplikasi Adobe mau itu After Effects Premiere dan lain-lain itu lebih compatible dengan laptop-laptop dari prosesor yang memakai tim biru tersebut. Tapi kalau misalnya si Zephyrus Duo 16 ini ya sebenarnya cocok-cocok aja sih. Apalagi kalau kalian pakenya misalnya Blender atau Lumion atau aplikasi-aplikasi lain yang memang heavy di GPU tapi tidak Adobe minded. Kalau misalnya kalian mau juga sebenarnya Zephyrus Duo 16 ini punya 3 SKU ada yang pakai RTX 3060 di harga Rp40 jutaan ada yang 3070 Ti yang review unit kita kali ini di Rp60 juta atau Rp59 juta dan yang terakhir ada juga yang paling mahal yaitu 3080 Ti dan 2 Tera SSD di Rp77 juta. Ya kalau misalnya kita sih ngeliat kalau misalnya ada duitnya oke-oke aja. Jadi itu aja paling video dari kita kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe dan disini gue Rizky always stay safe and stay healthy. selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax